Jakarta penuh cerita, bukan cuma pembangunan dan warganya yang semakin bergaya, ada warisan kuliner menggoda dan membanjakan selera. Di Celebrate Jakarta, kita akan telusuri kekayaan kuliner ibu kota, dari soal rasa sampai cerita kotanya. Gue Nuradiza, Jakarta Kini, Jakarta Kita. Kuliner bisa menjadi saksi sejarah dan pertumbuhan kota Jakarta, seperti yang dilalui Soto Betawi Haji Maruf. Soto Betawi ini sudah menjadi kuliner legendaris di Jakarta, karena sudah ada sejak 1940-an. Dari masih berjualan di Pikul, hingga kini punya banyak cabang. Semua ini demi memenuhi kebutuhan pelanggan. Seperti apa sih perjalanan Soto Betawi Haji Maruf? Yuk kita cari tahu. Kali ini gue ada di rumah makan Soto Betawi Haji Maruf. Nah sebelumnya rumah makan ini ada di kawasan Tim, Taman Ismail Marzuki. Cuma karena lagi ada di revitalisasi, rumah makan ini pindah sementara di Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Sesuai dengan papan yang ada di belakang gue, rumah makan ini sudah ada sejak 1940. Nah gue penasarannya gimana sih rasanya Soto Betawi ini sampai bisa langgang hingga saat ini. Penasaran? Kita langsung icip-icip yuk! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Ini dengan Bang siapa nih? Saya dengan Mufti, cucu dari Haji Maruf. Bang ini saya lihat-lihat pas jam makan siang tuh rame banget sih Bang. Ini boleh gak sih saya intip-intip dapurnya? Penasaran juga nih sama rasa dan resepnya nih kayak gini. Biar bisa lihat milih-milih isi-isinya. Oke siap-siap, oke. Ini dia satu porsi Soto Betawi legendaris. Nah tadi gue udah nyoba meracik sendiri satu mangkok Soto Betawi Haji Maruf. Tapi gue gak tau nih cerita dan juga sejarah dari Soto Betawi Haji Maruf ini. Kita langsung aja tanya-tanya sama Bang Mufti. Bang Mufti, boleh ngobrol-ngobrol gak sih? Oh iya boleh-boleh. Ini sekalian nih acar sama sambelnya. Oke, biar lengkap ya Bang ya. Iya. Saya cobain dulu ya Bang ya. Ya silahkan, silahkan. Ini jangan lupa entah nih kalau yang kurang-kurang acar sama sambelnya. Oke, cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Mbak rasanya Mbak makanan jadul? Dagingnya kok empuk banget ya Bang ya? Ini ada cara sendiri untuk masak dagingnya atau seperti apa sih? Daging itu direbus di presto, jadi biar empuk. Kemudian setelah di presto itu dagingnya itu goreng lagi gitu. Oh dari direbus, digoreng lagi? Digoreng lagi, jadi kayak daging, paru, babat, kikil, usus. Kayak kikilnya kan kadang-kadang mungkin orang kalau kikil direbus doang jadinya lembek ya. Kalau kita kikilnya tetap garing karena kita goreng lagi. Kayak gitu sih, dan digorengnya juga ada bumbu-bumbunya lagi. Dikasih remlah-remlahnya lagi. Jadi dagingnya sendiri juga punya rasanya sendiri. Jadi punya rasa juga lah gitu. Jadi nggak cuma dari si kuahnya doang ya, tapi dari dagingnya aja udah ada rasanya ya. Kuahnya itu lebih kayak ke creamy. Kayaknya kalau santan doang nih kayaknya nggak sell creamy ini. Atau ini ada campuran lain? Kita santan campur susu gitu. Kalau misalkan zaman dulu sebenarnya kayak kakek gitu ya. Kalau misalkan orang bilang kan kok nih rasanya gurih, pake apa nih gitu. Nah kalau zaman dulu sebenarnya dirahasiain. Kalau kakek bilang ya udah lo makan aja lah. Yang penting tinggal-tinggal terima enaknya doang gitu. Cuman kalau misalkan sekarang kan bisa dibilang orang kayak semakin kita kasih tau jadi kayak penasaran kayak apa sih malah rasanya gitu. Jadi kalau bisa dibilang soto marut mungkin santan susu pertama kali ya. Lopor lah gitu. Dan ini emang resep ini dari zaman dulu tuh kayak gini gitu. Dan ceritanya juga ada ceritanya nih kenapa dia pake susu. Jadi dulu pas lagi dagang lagi rame-ramenya dicikini. Kalau meres lagi kan nggak mungkin tuh marut dulu meres lagi santannya gitu ya. Makan waktu lah. Makan waktu lama. Akhirnya kakek tuh inisiatif. Dia beli susu terus dicampurin. Ternyata enak dapet. Dan kamu juga nggak komplain ya. Kamu nggak komplain malah suka. Akhirnya ya bisa dibilang gara-gara kecelakaan itu malah diterusin sampai sekarang. Dan kita tuh bener-bener rempah alami lah jadi nggak ada MSG sama sekali. Ini ada nggak sih bumbu-bumbu yang berubah atau dari dulu sampai sekarang tuh tetep itu aja gitu. Nah ini dia nih sebenernya tantangan buat saya juga nih kalau misalkan soal Soto Betawi Maruf ini kan. Ada yang bilang wah enak nih tapi kan namanya makanan kan ada yang suka sama ada yang biasanya yang kurang suka juga lah. Kalau yang kurang suka bilang wah ini misalkan kurang gurih, kurang ini, kurang itu. Jadi tantangan buat saya juga sebenernya nih kayak nih resep harus saya ubah. Ubah sedikit atau apa. Sedikit apa dipertahanin gitu kan. Cuman kalau dari apa namanya orang tua nih selalu bilang kan kalau resep nih jangan pernah diubah gitu. Jadi biar orang tuh tau biar makanan gimana sih rasanya jaman dulu sampai sekarang gitu. Jadi kalau bisa dibilang orang kalau bisnis itu dia inovasi tapi kalau ini kita bener-bener mempertahankan. Dari jaman dulu sampai sekarang ya gini-gini aja rasanya. Rasanya berarti otentik ya. Otentik banget. Ada orang datang gitu ya tamu gitu pelanggan datang. Mas saya kalau makan kesini kadang saya kangen sama orang tua saya. Jadi nostalgia masa-masa jaman dulu. Iya jadi kayaknya dia datang kesini bukan nyarisotonya doang tapi lebih kayak kangen sama orang tua. Kalau almarhum orang tuanya makan kesini jadi kayak dia sambil nginget-nginget. Jadi bisa dibilang ada sentimental value-nya lah gitu. Berarti ini tuh udah generasi berapa nih? Saya generasi ketiga jadi tuh pertama kali tuh jualan almarhum kakek. Di tahun 40-an itu dan pas jualan itu juga gak langsung bertempat kayak sekarang gini gitu. Jadi dulu ibaratnya kakek tuh jualan tuh dipikul keliling-keliling daerah Gunang Dia, Cikini doang. Karena kan emang kakek tuh asli Gunang Dia kan jadi keliling-keliling di sana gitu. Terus abis itu tahun 60-an agak majuan dikit udah mulai ini lah kaki lima lah tendaan dulu. Cuman namanya tenda kan kadang digusur sana, digusur ke sini. Kenapa NKL, Sakol PP. Iya akhirnya kadang-kadang dagangnya jadi di rumah gitu. Nah yang paling lama tuh kita ada di Taman Semel Maduki. Itu dari tahun 80-2019 kemarin karena kan lagi revitalisasi kan sekarang. Kalau ini sih di Pramuka ini salah satu cabangnya nih. Ada tokoh-tokoh siapa aja sih Bang dateng ke sini? Yang paling berkesan gitu. Kalau misalkan yang akhir-akhir ini yang lagi yang sekarang ini kayak Pak Anies Baswedan, Bang Hotman Paris juga udah pernah dateng kesini. Oh Hotman Paris. Presiden udah pernah dateng belum Bang? Pak Jokowi udah pernah dateng. Oh udah dateng? Pak Jokowi udah pernah dateng. Bang ini tuh dulu pernah gak sih dipesen gitu ada pesen-pesen dari kakek nih kalau misalnya lo mau jualan tuh harus kayak gini. Hal-hal ini lo yang harus dipertahankan jangan sampe lupa ya pernah dipesen kayak gitu. Paling kalau saya dari orang tua nih, kalau dari kakek kan kakek mungkin ke ayah nih. Nah kalau ayah ke saya gitu. Jadi kayak kalau ayah tuh bilang kan untuk Soto Betawi ini tolong dilestariin, jangan pernah ditinggalin gitu. Biarpun kamu sekolah tinggi gitu kan, kamu mau kerja dimana aja silahkan. Tapi tolong untuk Soto Betawi ini tolong dipertahankan, tetep dilestarikan dan jangan pernah deh dirubah-rubah. Orang mau bilang ngomong apa tentang Soto ada yang enak, gak enak apa, itu udah biasa. Yang penting biar kita tau nih, kalau mau tau makanan original Soto Betawi dari jaman dulu sampe sekarang yang rasanya gimana ya kesini dateng gitu. Jadi jangan bisa dibilang, bukan kita yang ngikutin pasar, biar pasar tuh tau sebenernya ini tuh aslinya Soto Betawi dari jaman dulu tuh seperti ini gitu. Jadi udah sepatutnya kita melestarikan dan juga memperkenalkan makanan khas Betawi ke anak cucu kita. Gue Nur Azza, saat makan saatnya merayakan Jakarta. Bang lanjut makan, Mam. Ya silahkan, Mbak. . . . Terima kasih.